Cerita Seorang Pakir Dahulu kala seorang pakir yang berjalankan kemari di tengah padang di negeri Syam Di tengah padang itu didapetinya sebuah tengkorak manusia yang terguling di tanah Pakir itu pun tiba-tiba mendengar suara yang menyatakan Wahai pakir, jagalah mulutmu, karena kelak mulutmu yang tidak mau diam itulah yang akan memotong kepalamu Pakir itu terkejut karena disangkanya ada orang yang berbicara kepadanya Ia pun menoleh ke kanan dan ke kiri, tetapi tidak ada yang tampak olehnya Tengkorak itu berkata lagi, sebagaimana katanya tadi Barulah diketahui oleh pakir itu bahwa tengkorak itulah tadi yang berbicara Pakir itu bertanya, oh tengkorak apakah yang kau katakan tadi? Menjawablah tengkorak itu katanya Wahai pakir, jagalah mulutmu, sebab mulutmu yang tidak mau diam itulah nanti yang akan memotong lehermu Pakir itu pun berkata di dalam hati bahwa selama hidupnya belum pernah ia melihat Walaupun pernah mendengar bahwa ada tengkorak yang dapat berbicara Ia berpikir bahwa ini adalah sebuah penumuan baru Tengkorak itu lebih baik diambil, kemudian dibawa kepada raja Tengkorak itu kemudian dibungkusnya, lalu dibawanya kepada raja Sesampainya ia dihadapan raja, bertanyalah raja itu tentang apa yang dibawanya menghadap Berkatalah pakir itu bahwa ia membawa sebuah tengkorak manusia yang pandai bicara Raja itu berkata kepadanya Bertanyalah kepadanya, bila memang ia pandai berbicara, saya memberi hadiah padamu sebuah negeri Apabila ia tidak dapat berkata-kata, tidak dijawabnya pertanyaanmu Saya akan memenggal lehermu karena engkau ternyata berdusta, berani menyatakan hal yang tidak masuk akal Bertanyalah pakir itu kepada tengkorak yang dibawanya Wahai tengkorak manusia, berbicara lah engkau, sebagaimana kata-katamu di tengah padang tadi Tengkorak itu pun diam, tidak berkata-kata Berkatalah raja, tanyakan sekali lagi Bertanya lagi pakir itu, wahai tengkorak, berbicara lah sebagaimana tadi engkau berbicara di tengah padang Berkatalah di hadapan raja Tengkorak manusia itu tetap diam, tidak bersuara sedikit dua pun Setelah cukup tiga kali ditanya, tengkorak itu tetap diam, tidak berkata-kata Berkatalah raja kepada pembesarnya, penggalla leher pakir ini Orangnya pembohong besar Ia menyatakan apa yang tidak sampai pada pikiran, tidak masuk pada akal Dipenggalla leher pakir itu oleh pembesar itu Demikanlah orang yang tidak menjaga mulut atau lidahnya, akhirnya mendapat bahaya Janganlah kamu mencoba-coba, karena lidah itu menjadi kawan dan juga menjadi lawan bagi kita Ingatlah baik-baik, dan jangan engkau lupakan bahwa kata-kata yang manis dan yang buruk Atau yang jahat, keluar dari mulut Mulut yang tidak pernah berhenti berbicara, biasanya lebih tajam dari pedang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!